Ya, saat ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menyusun gigi rasio motor, supra fit Jadi hampir sama semuanya itu supra X lama, supra fit, grand Sama cara penyusunan gigi rasio Jadi saya akan tunjukkan pada caranya Dan posisi sekarang ini saya telah buyar giginya Saya sudah buyar dan saya akan menyusunnya kembali Jadi dilihat ya bagaimana cara menyusunnya Oke, ini posisi Asgirnya ini saya ganti Posisinya asgir saya ganti Dan saya ganti dengan yang baru asgirnya Oke, pertama-tama Sebelum kita pasang sekelip ini Ada rang Ada rang Ini arahnya yang ke luar ya Arahnya yang ke gigi tari depan Baru kita pasang sekelip Setelah terpasang Ada gigi besarnya Ya, gigi besarnya Pada gigi besarnya ini ada bos Ini yang paling luar ya Yang paling luar sini Ini ada bos Habis itu gigi besarnya Gigi besarnya jangan terbalik masanya Ini agak Lekuk ke dalam Dan ini agak rata Bagian yang lekuk ke dalam ini Itu letakkan keluar Jadi seperti ini ya Oke Nah ini bagian lekuk ke luar ya Kemudian Kemudian Setelah gigi ini terpasang Itu ada rangnya Itu rangnya agak beda sendiri Itu agak lebar Jadi itu dipasang di sini Oke Nah setelah ini sudah terpasang Sekarang kita pasang Lawan giginya Ini Ada lawannya nenek Jadi Ada kakinya tiga Dan agak lebar Di sedikit giginya Itu ya Itu kita pasang Seperti ini ya Oke Setelah gigi Yang kedua ini kita pasang Kita Pasang Seperti itu Kita pasang Seperti itu Usahakan dirapati dulu Seperti ini ya Dan kemudian Kita pasang Habis itu Setiap ada Sklid Itu pasti Ketemu dengan rang Ini rangnya itu Ada paritnya Seperti ini Ya Ini berbeda Ini rangnya Ini agak tipis Dan yang satunya Agak lebar Kalau yang ini Dipasang ke sini Otomatis Dia tidak ada main Ya kan Jadi Nyentuh Yang takoan Yang nomol ini Jadi Kita pasang Yang rang Yang agak kecil Seperti ini ya Nah Nah Ya kan Kemudian Kita teruskan Dengan gigi ini Ini yang Sebelahnya Polos Dan yang sebelahnya Ada paritnya Kemudian Baru rang lagi Ini khusus untuk Motor Honda Bebek ya Cara pemasangannya Motor Honda Bebek Dan setelah itu Yang terakhir Ini kita pasang Gigi ini Terakhir Ada rang tebal Itu paling atas Pasang seperti ini Oke Jadi Itu sudah bulat Bagian Gigi rasio Yang ada di Asgir depan Dan Setelah itu Ini periksa Sebelum kita pasang Periksa Nah Ini ada rangnya Ini kita pasang Karena Sebetulnya Ini tidak Pakai lanteng Buar Kalau seandainya Ini kita Belum Buka Rang Apostle Itu ya Jadi kita pasang Seperti ini ya Oke Nah Sekarang Kita akan Masukkan Gigi ini Ke Bak Mesinnya Jadi Cara Pemasangannya Pertama Sekali Adalah Yakinkan Dulu Bahwasannya Kolahar Atau Bearing Yang ada Di mesin Ini Itu sudah Mentok kebaknya Ya Jadi Agak Tokok Nah Itu tadi kan Suaranya agak Kendor Itu Jadi sekarang Sudah Kita Tokok Dan Kencang Sekarangnya Kemudian Kita Ambil Gigi Yang sudah Terpasang Tadi Seperti Ya Ini Ngarah Kebawah Kebak Dan Yang Ini Yang Panjang Ini Nongol Keluar Jadi Arahnya Keatas Kemudian Ini Kita Pasang Seperti Oke Seperti Ini Nah Kemudian Ini Tidak Bisa Kita Pasang Langsung Sebelum Kita Pasang Drum Ini Kita Harus Masukkan Dulu Drum Ini Ke Gigi Rasio Ini Baru Kita Bisa Serempakan Nanti Masangnya Oke Jadi Saya Akan Pasang Seperti Ini Dan Seperti Ini Ya Setelah Anda Yakin Seperti Ini Dan Seperti Cara Saya Masang Sekarang Tinggal Anda Memasang Kuba Mesin Jadi Saya Akan Pasang Ya Saya Pelan Pelan Saya Akan Serempakan Masang Dan Sambil Dilihat Caranya Supaya Anda Tidak Kebingungan Waktu Cara Memasang Ya Oke Dan Seperti Inilah Jadi Kalau bisa Anda Sudah Bisa Menyusun Cara Memasang GIGI RASIO Di Motor Brand Atau Salah Satu Motor Honda Supra Grand Wind Atau Legenda Atau Prima Atau Supra 125 Sama Cara Pemasang Jadi Ikuti Saja Petunjuk Yang Telah Saya Lakukan Ini Jadi Saja Misalnya Saya Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Anda Dan Terima Kasih Satu Satu Katika Tema Men Pem